Selamat malam pemirsa, inilah Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Calon Presiden Jokowi-Dodo menyinggung keberhasilan yang telah dilakukannya di hadapan pendukungnya serta tim kampanye daerah di Pekanbaru, Riau. Meski di sisi lain, Jokowi mengaku elektabilitasnya di Riau masih 42 persen. Saat rapat bersama dengan pendukung dan juga tim kamarnya di Riau, calon Presiden nomor urut 01 Jokowi-Dodo menyebut jika elektabilitasnya di Riau masih di bawah Prabowo. Dalam survei internal yang dilakukan, Jokowi berada di angka 42 persen, sementara rivalnya di angka 54 persen. Jokowi pun meminta pendukung untuk tidak pesimistis dan juga perlu adanya peningkatan militansi dari para pendukungnya. TKD Riau pun yakin dengan penetapan target kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin sebesar 60 persen akan dapat diraih. Saya sampaikan apadanya, survei terakhir yang saya lakukan, kita baru mendapatkan 42 persen. 42 persen. Yang di sana sudah mendapatkan 54 persen. Saya berhati-hati, saya masih yakin, saya masih yakin dengan militansi yang ke Bapak-Ibu sekalian. Kerjaan sekarang ini Bapak-Ibu sekalian, kalau hanya pasang baliung, maaf. Pasang swandung, maaf. Sudah, masyarakat itu sudah berbeda. Karena pengenalan itu memang perlu. Tapi lebih perlu dari hati ke hati. Sudah. Terima kasih. Terima kasih.